Informasi pertama di Kompas Jateng Saudara merampas uang senilai 429 juta rupiah milik toko emas Nusantara Kota, Semarang. Seorang satpam toko emas tersebut ditangkap unit resmo Polrestabes, Semarang. Selain pelaku, petugas juga mengamankan barang bukti senjata airsoft gun, uang 200 juta rupiah, dua unit sepeda motor, serta dua orang penadah. Aris, umur 43 tahun, warga Gergaji Pelunggasari, Semarang Selatan, Senin siang diamankan unit reskrim Polrestabes, Semarang, bersama dengan dua orang temannya. Pelaku yang berprofesi sebagai seorang satpam tersebut, diduga melakukan tindakan berampasan uang milik toko emas Nusantara yang dijaga hanya. Kejadian tersebut bermula pelaku yang mengantarkan seorang karyawan toko emas untuk menyetorkan uang Rp 429 juta ke salah satu bank swasta di Kota, Semarang. Namun saat sampai di tengah jalan, pelaku menodongkan pistol jenis airsoft gun untuk meminta uang milik perusahaan yang dibawa oleh staf keuangan perusahaan. Berhasil membawa kabur uang milik perusahaan, pelaku kemudian kabur dan membelanjakan uangnya untuk membayar hutang dan membeli dua buah kendaraan roda dua, serta empat buah telpon genggam. Selain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, uang hasil jajaran tersebut juga diberikan ke istrinya sekitar Rp 150 juta. Oleh tersangka yang sebenarnya sudah beberapa waktu terakhir atau kurang lebih setahun menjadi salah satu karyawan juga. Di dalam perjalanan kemudian, Nur Darmawan yang ditugaskan untuk menyetorkan uang ini, kemudian oleh tersangka, diancam dengan senjata, ini senjatanya, dan uangnya diambil. Uangnya diambil oleh tersangka. Setelah itu, Nur Darmawan kemudian diperintahkan untuk kembali ke toko, kemudian yang bersangkutan, melarikan diri. Pelaku yang memilih bersembunyi di Boja Kabupaten Kendal untuk berfoya-foya akhirnya dilakukan penembakan oleh petugas saat akan dilakukan penanggapan. Pelaku akan dicerat pasal 368 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Sedangkan dua teman pelaku yang ikut menikmati hasil kejahatan akan dikenai ceratan pasal 480 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.